selamat menikmati terus kemudian nanti sore akan terbang ke Jakarta karena ada meeting lagi sore di Jakarta misalnya juga ada kerjaan di Jakarta sore jadi juga padat sih iya walau biasa nah hal yang menarik adalah itu bang kepadatan bang Faldo disini juga ngisi kan tadi ngisi kemudian ada 2 buku kemudian ada pulang kampung dan lain sebagainya hal-hal yang pada akhirnya itu akan sharing kan bang ngasih sesuatu ke orang itu memang cita-cita sejak kecil atau gimana bang sebenarnya sih enggak sih ya bahkan dulu ya cita-cita itu waktu kecil itu pengen jadi orang yang sukses, kaya terus kayak ya kalau cita-cita dulu pengen jadi polisi dokter dari zaman-zaman saya jadi polisi dokter atau jadi presiden gitu kan atau jadi tapi saya melihat yang namanya cita-cita itu sesuatu yang berkembang nah jadi kebanyakan orang menganggap cita-cita itu statis dan itu itu aja tapi kalau saya sih menganggap yang namanya cita itu berkembang sering pengetahuan kita dulu mungkin kita cita-cita itu pengen jadi dokter karena kita enggak tahu gimana beratnya kuliah kedokteran mungkin dan kita lihat oke dokter keren gitu oh polisi keren kita pengen jadi polisi tapi sekarang itu apalagi dengan zaman sekarang ya enggak banyak anak-anak yang bercita-cita sekarang itu mungkin ditanya pengen jadi apa pengen jadi influencer pengen jadi youtuber pengen jadi selebran dulu kan enggak ada pekerjaan itu enggak ada atau pengen jadi social media advisor atau jadi pembicara kaya yang saya lakukan sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang saya cita-citakan juga mbak maksudnya saya melakukan ini cuma ya berbagi doing good, doing good things mungkin karena saya suka passionate untuk ketemu orang dan cerita sih itu aja sih sesimpel itu dan apakah ini kerjaan yang dicita-citakan ya bagi saya sih berbagi itu lah sebuah keharusan ya maksudnya mau kita lagi punya mau kita enggak punya itu emang bahkan ketika kita enggak punya dalam agama disuruh berbagi lebih banyak gitu kan nah jadi memang sebenarnya sih yang saya lakukan ini ya value-value umum dan value-value dasar lah sebenarnya bukan value-value yang gimana banget lah kira-kira gitu menemukan passion bahwa passionnya adalah untuk sharing berbagi itu enggak membuat sebenarnya sih udah dari dulu sih suka sharing ya sejak lulus dari SMA ke kampus sering sharing ke anak-anak di SMA saya gimana sih caranya tebus ke UI gitu karena kan saya memang dari kampung ya dari SMA 3 Padang saya memang dari kampung SMA 3 Padang dan apa sih ya enggak banyak lah di sekolah saya masuk UI nah makanya saya memang suka ngobrol sih secara nyecer itu saya suka ngobrol suka cerita sama orang jadi ya apapun yang saya sampaikan yang kayak kita ngobrol begini yaudah kita ngobrol aja gitu loh ya nggak ada yang sesuatu yang gimana-gimana banget gitu dan sharing itu menurut saya nggak bisa sekaku harus di forum ya kayak gini lah ya mungkin teman-teman bisa lihat mendadak meet up saya nggak tahu makhluknya siapa-siapa aja tiba-tiba ngobrol pengen ketemu gitu kan dan ini Jogja aku kan pandang kalau Padang mungkin saya bisa menguasainya tapi ini Jogja untung ada istri saya ya saya bisa interview di sini tiba-tiba gitu kemudian kalau misalnya kayak gitu waktu kecil cita-citanya apa kecil itu pengen jadi polisi karena sering ketemu polisi pas dulu kan bapak ibu saya itu naik motor kemana-mana ya pengen kayaknya jadi polisi enak tiba-kira gitu aja sih nggak jadi polisi tiba-tiba jadi pemain bola pengen jadi pemain bola gitu kan waktu itu lagi hype-hypenya anak-anak main-main bola kaki kan ngelihat lagi anak-anak skate pengen jadi anak skate jadi kalau saya cita-citanya dinamis nggak statis jadi emang berubah tapi semakin banyak pengetahuan yang saya dapatkan saya semakin sadar apa yang harus saya capai gitu loh ngomong-ngomong tentang hal itu berarti kan ketika masa kecil banyak sekali kalau banyak sekali itu apa ya kayak dukungan dari keluarga tentang kayak mengwadahi cita-cita dan sebagainya kalau dari Bang Faldo sendiri jadi dukungan keluarga untuk Bang Faldo hingga sekarang keluarga itu orang tua ya ya bagus sekali sih orang tua saya termasuk orang tua yang open-minded ya termasuk dia sadar bahwa zaman sudah berubah kalau dulu mungkin ya dulu pasti banyak lah nggak sedikit orang tua yang mencita-cita kita tuh kalau bisa sekolah nya di teknik pertambangan habis itu kerja di Pertamina atau di perusahaan oil yang gajinya 40 juta ternyata oil drop ya kan orang nggak tahu itu kan sekarang the rising of technology the rising of social entrepreneur the rising of collaboration gitu kan nah jadinya memang orang tua saya mungkin karena di awal memang agak berat sih untuk memasukkan paham-paham begini karena memang mereka juga ya nggak tertutup lah dari pemikiran konservatif lah ya yang bagaunya dulu begini, dulu begini, dulu begini tapi saya rencana belanya waktu dan saya membuktikan bahwa ini bisa jadi barang ya karena orang tua saya percaya bahwa yang saya lakukan itu bisa gitu loh walaupun patternnya nggak banyak di keluarga kami, keluarga besar nggak banyak kayak melakukan hal-hal yang kayak saya lakukan gitu karena ya it's not easy lah ini bukan hal yang gampang untuk melakukan hal-hal kayak gini jadi ya sejauh ini sih saya rasa kalau kita bisa memberikan bukti ke orang tua itu insya Allah bisa lah karena kan biasanya kita selalu menganggap orang tua itu sebagai barrier orang yang nggak bisa menerima kita gitu kan tapi bisa kok sejauh ini kira-kira gitu berarti lebih ke arah bukungan kepercayaan pembuktian sih pembuktian dari kita mendatangkan kepercayaan karena nggak mungkin kita minta orang tua kita percaya kita nggak ngasih bukti apa-apa itu yang penting itu yang sering miss untuk orang-orang yang bermasalah sama orang-orang tuanya gitu termasuk masuk UI? ya termasuk masuk UI orang tua saya pengen saya ke UI saya pengen ke ITB gitu kan oh my god saya pengennya terus ke ITB gitu kan tapi ya karena saya ngikutin orang tua saya saya nggak tahu kalau saya ke ITB mungkin saya nggak jadi ketua BM ITB ya beda kan kayaknya ketemu sama enggaknya ketemu sama Perina gitu kan kira-kira gitu uuh nah ya 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 Terima kasih.